Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat talihlal dimanapun berada Alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Kembali kami melaporkan dari perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara Kita saat ini berada ya Bentar lagi kita akan memasuki perbatasan Ini jalannya relatif lumayan bagus ya Penduduk jarang sekali tapi jalan lumayan bagus Ini karena jalan lintas Sumatera Bagian Barat Yang menghubungkan antara Padang Medan Padang Sibolga Ini tengah-tengah hutan ya Ini disebut namanya Gelok 2 Yaitu gelok kanan dan gelok kiri Ini luar biasa ini gelok-geloknya Kenapa nggak dibuat jalan lurus ya Biar nggak ngantuk ya Nah ini adalah mode tradisional di daerah Pasaman sering kita ngeliat seperti ini Ini satu motor dikasih dua, empat roda, eh dua roda ya Jadi tiga Jadi tiga, ini bentor mungkin Jadi bisa memuat banyak Pakai sim Sim apa ya? Sim apa ya? Spesial ya Itu namanya karipan lokal dan sepertinya polisi juga tidak hilang Itu namanya karipan lokal ya Salah Ya dengan keterbatasan Kan juga ada angkot disini Nah sudah mulai kita masuk ke Sedikit perkampungan Biasanya nanti ada hutan lagi Di depan tuh hanya hutan lagi Tapi saya bener-bener hormat ya kepada pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya Yang sudah membangun jalan bagus ini Jadi bagus Dan mudah-mudahan Ini juga tidak hanya ini ya Jangan ada jalan-jalan lainnya yang dibuat Jadi jalan lintasnya sudah banyak Distri juga sudah masuk ya Nah sudah mulai masuk perkampungan-perkampungan lagi Kita sebenarnya lewatin hutan-hutan Kalau ngelihat Apa? Pemandangan Alam Sumatera Barat Oh iya teman-teman maaf Sebelum dilanjutin ya Ini kita ini di Kecamatan Rauh Ingat nggak? Tahu nggak Rauh Rauh Tuanku Imam Rauh Ini salah satu toko nasional ya Palawan nasional juga Setara dengan Tuhanku Imam Bonjol mereka itu Tadi ya kita Kemarin kita ke Imam Bonjol Eh ke Kecamatan Bonjol Sekarang kita ini Di ujungnya Kecamatan Rauh Di daerah ya Masih Sumatera Barat ini Sebentar lagi Ini Tuhanku Imam Rauh ini toko nasional Yang pejuang kemerdekaan ini 30 tahun perang sama Belanda Dasyat ini Kalau nggak karena landasan agama Nggak ada yang kuat 30 tahun gerilya Menghadapi Belanda Dengan segala macam keterbatasannya Tuhanku Imam Bonjol Tuhanku Imam dan Renceh Tuhanku Rauh ini terkenal Ada filmnya juga Sinetronnya pernah dibikin ya Sama TVRI dulu Artisnya aktor terkenal Lupa saya nama Oh truk-tuk Sumatera tuh kayak begitu Tapi kita ngirim kurang tuh Karena takut ya Tidak sampai tinggi itu Paling hanya setengahnya Ini truk-tuk Sumatera tuh sampai muncung gitu Atasnya itu luar biasa Oke sementara kita stop dulu ya Dari perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara Kami melaporkan dari mobil kedua Untuk Lajiswa Bagilal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian Kita sudah di ibu kota Mandaileng Natal ya Nama kotanya adalah Panjambungan Mandaileng Natal ini berada di Sumatera Utara Berbatasan langsung dengan Pasaman ya Sumatera Barat Tadi kita sepanjang jalan itu hampir tidak menemui rumah Sekarang kita sudah mulai masuk kotanya Mandaileng Natal ini Mereka Warga sini itu Menyingkatnya dengan kota Madinah Mandaileng Natal Madinah Apa ada hubungannya dengan Madinah gitu ya Karena Sumatera Utara ini Ternyata cukup Apa Identik dengan non muslim sebenarnya Sebagian tempatnya Di Mandaileng Natal ini mayoritas muslim Banyak pesantren malah tadi Banyak pesantren-pesantren besar disini Tadi kita lihat tidak di video kan ya Pesantren besar Kalau nggak salah Al Musawafah betul Al Musawafah namanya Purba baru Itu luar biasa banyak sekali Oke dari Nah ini Mandaileng Natal Dari Mandaileng Natal Oh ini kotanya aja masih hutan ini Belakangnya ya Luar biasa enak banget sebenernya sih Kalau tinggal disini nih Dari Dari Mandaileng Natal Sumatera Utara Kami melaporkan Untuk sahabat-sahabat Aljual dimanapun berada Yang mengikuti Nah itu apa Wah Mujibnya itu mungkin ya Mujib Mungkin Mujibnya ya Mujibnya itu Mampir deh Mampir ya Kita mampir dulu teman-teman sekalian Ini udah aser? Udah Mampir aja nggak salah Itu udah jam ya? Udah Oke kita mampir dulu disini sebentar ya Mujibnya besar ya Oke dari Mandaileng Natal Sumatera Utara Sahabat Al Hilal dimanapun berada Sekarang ini waktu menunjukkan jam Dua puluh ya Jam delapan malam Kita masih Plus minus setengah jam lagi Sampai di penginapan yang direncanakan Ini kita sudah mulai memasuki suatu kota kecil ya Kota kecil Perbatasan antara Pak Nyabungan Dengan Padang Sidempuan Padang Sidempuan ini walaupun ada kata padangnya Tapi ini masuk Sumatera Utara Predisi saya dulu ini mungkin Padang Sidempuan ini masuk kekuasaan Minang ya Dulu mungkin Jadi kita Ini jarang-jarang sepanjang perjalanan kita di Sumatera ini ada kemacetan sangat jarang Yang terjadi biasanya kemacetan ngantri Yang ngantri BBM ya truk-truk Itu banyak yang ngantri BBM disini Solar Ini karena jalannya cuma untuk muat untuk satu mobil jadi kita ngantri Ini kita lihat di depan Antrinya itu karena apa ya Sepanjang perjalanan ini sebenarnya kita menyenangkan cuma jauh Menyenangkan kita menyenangkan ketemu banyak orang ya Ketemu banyak tempat Kemudian juga ditemani sama driver handal ya Yes Semangat Udah Datuk Datuk Mungkin ada hubungannya dengan Datuk Maringgi Pokoknya mau nyari ini Siti Nurbaya Siti Nurbaya nyari Di Padang itu ada jembatan Siti Nurbaya Nah ini Macet bener Kayaknya ini baru bisa dikatakan Oh enggak 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 Kita juga pernah ketemu macet Tapi ketemu macetnya itu karena ada keramean hajatan Itu ada mobil yang lewat itu gagah berani Kita kurang minggir enggak Ah sas Ini kita lihat ini macetnya karena Jadi macetnya itu bukan karena ada penumpukan kendaraan Atau faktor apa gitu Biasanya karena ada hajatan Banyak Nah itu macet itu Itu macet Kemacetan karena ada hajatan di depan jalan Jadi Yang pesta pernikahan itu di depan jalan Mungkin di belakang itu masih hutan raya ya Di sini tanah itu masih luas-luas Di tengah kemacetan Tim Sebar Quran Sumatera melaporkan Untuk sahabat-sahabat alilal Kita Sudah sampai di Padang Sedempuan Waktu menunjukkan Jam 20.40 Jam 20.40 Kita masih belum sampai di penginapan Ini adalah halika-haliku dari penyebaran wakab Quran ya Sampai malam ini Tadi kita kadang macet total ternyata itu adalah antrian Dan Sudah sekali truk ya Truk-truk yang antri solar Ini sepertinya udah hal yang umum di Sumatera ini Truk-truk itu antri solar Lama ya Dan kita juga kena efeknya Mungkin sekitar 10 menit lah Maksimal hit 10 menitan kita Sampai ya Jadi ini kejalanan cukup panjang ya Mudah-mudahan semua yang berpartisipasi Dalam kegiatan sebar Quran Sumatera ini Dapat pahala ya Kalau kita nggak cari pahala Apa yang kita kejar gitu Panjang Yang yumbang dapat pahala Yang nyupir dapat double pahala Amin 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 ya Kemudian Semua ya Semua yang ikut berpartisipasi Tim Ahilali Bandung Tim Ahilali Kantor Tim penerbi jabal Tim penerbi jabal itu Sudah menyiapkan barang Ngepak-ngepak gitu satu bulan Sejak sebelum rangkat Menyiapkan gudang baru Bikin gudang baru Sejak 3 bulan sebelum rangkat Semua udah disiapkan Quran udah dicetak 4 bulan sebelumnya Gudang disiapkan 3 bulan sebelumnya Dan barang-barang dipak ke bulan sebelumnya Setelah menempuh pejalanan Kurang lebih 10 jam Ini hotelnya sudah dekat ya Penginapan atau hotel ya Kita carinya biasanya di Google Map Google Map cari yang ratingnya tinggi Kalau di kota seperti ini Ini aplikasi 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 itu Jarang Jarang Ada muncul ya hotel 250 meter 350 meter lagi Kita lihat apakah Enakkah Besok pagi kita harus berangkat lagi Ya Allah makanya Ritmanya harus diatur ini Ritmanya harus diatur Dan kita juga Ada keluarga di rumah yang perlu Oh begitu Hotel Mutiara itu kelihatan Kalau di sepanjang pantai kemarin tuh Hotel Beach Mutiara Beach Sekarang nih Mutiara Apa ya Mountain View Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati